bahwa ketika surat al-fatihah turun, iblis dalam siksaan sehingga teman-teman yaitu setan langsung mengunjunginya mereka ingin tahu apa yang salah dengan rajanya itu ketika setan datang mengunjungi iblis, iblis berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT ini adalah salah satu wahyu paling awal kepada Nabi Muhammad SAW faktanya kita belajar dari hadis otentik bahwa itu adalah surat lengkap pertama yang diturunkan kepada Muhammad SAW sebelum ini hanya beberapa ayat yang lain yang diturunkan yang merupakan bagian dari surat al-alak muzamil, mudatir, dan lain-lain surat ini sebenarnya adalah doa yang diajarkan Allah kepada semua orang yang ingin mempelajari kitabnya itu telah ditempatkan di awal buku untuk mengajarkan pelajaran ini kepada pembaca jika anda dengan tulus ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran anda harus mempersembahkan doa ini kepada Allah, Tuhan semesta alam kata pengantar ini dimaksudkan untuk menimbulkan keinginan yang kuat di hati pembaca untuk mencari petunjuk dari Tuhan semesta alam yang dapat mengabulkannya dengan demikian Al-Fatihah secara tidak langsung memajarkan bahwa sebaik-baiknya Mursia adalah berdoa memohon petunjuk ke jalan yang lurus membelajari Al-Quran dengan sikap mental pencari kebenaran dan mengakui kenyataan bahwa Tuhan semesta alam adalah sumber segala ilmu karena itu dia harus memulai studi Al-Quran dengan doa kepadanya untuk mendapatkan petunjuk dari video kali ini jelaslah bahwa hubungan Al-Fatihah dengan Al-Quran yang sesungguhnya bukanlah pengantar sebuah kitab melainkan doa dan jawabannya Al-Fatihah adalah doa dari seorang hamba dan Al-Quran adalah jawaban doanya hamba itu berdoa kepada Allah untuk menunjukkan petunjuk kepadanya dan guru menempatkan seluruh Al-Quran dihadapannya sebagai jawaban atas doanya seolah-olah mengatakan inilah petunjuk yang kamu mohon dariku ketika membuka kitab Al-Quran surat pertama yang kita temui adalah surat Al-Fatihah ketika menjalankan setiap ibarat, sholat apapun, baik yang sunnah ataupun yang wajib surat Al-Fatihah menjadi surat yang tidak boleh kita lewatkan inilah gambaran pentingnya surat Al-Fatihah dalam aktivitas ibadah umat Islam surat Al-Fatihah termasuk golongan surat Maqiyah yang artinya surat ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah terdiri dari tujuh ayat surat Al-Fatihah menjadi surat yang paling sering dibaca oleh kaum muslimin para ulama menyebut bahwa surat ini memiliki makna Al-Quran secara keseluruhan di dalamnya terdapat kandungan tauhid, hukum, jaza atau balasan, jalan hidup Bani Adam, dan lain sebagainya itulah kenapa surat ini juga disebut sebagai Umul Quran atau Induknya Al-Quran di balik keistimewaan surat ini tersimpan keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah yang memberikan kebaikan pada orang yang membacanya dan berikut kami akan sampaikan bagaimana keutamaan surat Al-Fatihah yang dikutip dari islampost.com dan muslim.org.id keutamaan Al-Quran yang pertama sebagai surat yang paling agung di dalam Al-Quran hal ini juga diterangkan dalam hadis di mana Abu Syahid bin Mu'ala berkata Pada suatu hari, aku sedang sholat di masjid selesai sholat, aku dipanggil Rasulullah SAW kemudian Rasulullah pun bersabda aku akan mengajarkanmu sebuah surah yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid aku bertanya, surah apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kembali bersabda ia adalah surah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ia adalah tujuh ayat yang diulang-ulang dalam setiap rokaatnya, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku hadis di ruat Buhuri, Abu Dawud, dan Nasai surat yang paling utama dan keutamaan Al-Quran yang kedua adalah sebagai surat yang paling utama di dalam Al-Quran dalam hadis yang diruatkan Abu Hroyroh menerangkan bagaimana keutamaan surat Al-Fatihah ini bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Alhamdulillahirrabbilangalamin adalah umul Al-Quran Umul Al-Kitab, As-Sahabah Ulmasani, Al-Quran Al-Izzam, As-Solat, As-Sifah, dan Ar-Ruqiyah hadis riwayat Tirmizi terdapat munajat antara hamba dan Allah SWT keutamaan Al-Quran yang ketiga yaitu di dalam surat ini terdapat munajat antara hamba dan Allah SWT dalam sebuah hadis Abu Hroyroh mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah SAW bersabda Allah telah berfirman aku telah membagi kandungan makna surat Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi dua bagian dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta apabila dia membaca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Allah akan membalasnya dengan berfirman hambaku telah membuji ku apabila dia membaca zat yang maha pemurah lagi maha penyayang Allah berfirman hambaku telah membuji ku apabila dia membaca yang menguasai di hari pembalasan Allah berfirman hambaku telah mengagungkanku apabila membaca hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan Allah berfirman ini adalah urusan antara aku dan hambaku dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta apabila dia membaca tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat iman kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat Allah berfirman ini adalah untuk hambaku dan dia akan mendapatkan apa yang dua pinta hadis riwat muslim Abu Daud Tirmizi Nasai dan Ibnu Majah menyembuhkan penyakit hati keutamaan Al-Quran yang keempat adalah untuk menyembuhkan penyakit hati Ibn Al-Qayyim mengatakan dalam Madri Jusolehin sering aku mendengar Syekul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan Iyakan Ambudu yang berarti kepada mula kami menyembah merupakan obat dari penyakit riak dan Iyakan Stain yang berarti kepada mula kami meminta pertolongan merupakan obat dari penyakit kesombongan maka Iyakan Ambudu dapat menghilangkan penyakit-penyakit hati dengan mengingatkan seorang hamba akan kedudukan ikhlas yang merupakan semulia-mulianya kedudukan dan Iyakan Stain menyadarkan seseorang hamba akan kefakiran dan kebutuhannya terhadap pertolongan Allah SWT seperti dalam firmanya Allah mengatakan Wahi sekalian manusia kalian ini fakir butuh kepada Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terbuji Quran Surat Fatir Ayat 15 Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat mayoritas ulama yaitu ulama Malikiyah, Safiyyah, dan Hambali menyatakan membaca Surat Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun sholat karena Nabi SAW bersabda dari Ubadah bin Assamid Rasulullah SAW bersabda tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah hadis riwayat buhori nomor 756 dan muslim nomor 394 dari Abu Royroh hadis jam marfu sampai Nabi SAW bareng siapa yang melaksanakan sholat dan tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya maka sholatnya itu kurang perkataan ini diulang sampai 3 kali hadis riwayat muslim nomor 395 sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah merupakan wajib sholat namun tidak termasuk rukun sholat anggapannya karena persyariatan berdasarkan khabar wahid berita dari satu orang yang merupakan tambahan dari firman Allah Ta'ala bacalah yang mudah dari mudari Al-Quran Quran Surat Al-Muzamil ayat 20 pendapat dari Jumhur yang menyatakan membaca Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat lebih tepat sedangkan hukum membaca Al-Fatihah bagi imam, mamum dan orang yang sholat sendirian akan dibahas tersendiri para ulama menetapkan bahwa membaca Al-Fatihah merupakan rukun sholat termasuk imam Safi'i hal ini berdasarkan dalil berupa hadis yakni hadis riwayat imam Bukhari dan muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah imam Safi'i dalam fikir manhaji menjelaskan Bismillah merupakan satu ayat dalam surat Al-Fatihah sehingga membaca Al-Fatihah yang tidak diawali dengan Bismillah maka tidak sah ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Kusaimah bahwasannya Nabi Muhammad SAW menghitung Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat dari Al-Fatihah selain itu dalam membaca Al-Fatihah juga terdapat syarat-syarat berikut yang harus dipenuhi yang pertama orang yang membaca dapat mendengar sendiri bacaannya jika pendengarannya normal yang kedua ayat-ayat yang dibaca harus sesuai dengan urutan yang warid dengan memperhatikan maharijul huruf dan memperjelas tasdid yang ketiga tidak melakukan kesalahan bacaan yang dapat merusak makna jika terjadi kesalahan yang tidak merusak mana maka bacaan tetap sah yang keempat dibaca dalam bahasa Arab sehingga tidak sah bila diterjemahkan karena bukan lagi bagian dari Al-Quran yang kelima dibaca dalam keadaan berdiri jika masih membacanya padahal sudah dalam posisi rukuk bacaan Al-Fatihahnya tidak sah dan wajib diulang surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam urutan Mus'af Al-Quran surat ini menjadi bacaan dalam setiap rokaat sholat surat yang juga disebut umul Quran ini termasuk dalam golongan surat yang diperselisihkan antara Makiyah atau Madaniyah Ibnu Abbas Kotadah dan Abu Al-Aliyah mengatakan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah dan termasuk surat Makiyah sedangkan Abu Hroyroh Mujahid atau bin Abi Roba dan lainnya mengatakan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di Madinah dan tergolong surat Madaniyah berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani dalam riwayat Imam Bukhari Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat paling agung dalam Al-Quran Kedudukan surat Al-Fatihah sebagai surat paling agung ini juga telah disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya dan sungguh kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung Quran surat Al-Hijr ayat 87 Jumur ulama Masyab Al-Malikiyah As-Safiyyah dan Al-Hambali sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat ada pun sholat yang dilakukan tanpa membaca surat Al-Fatihah maka dianggap tidak sah hal ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW sebagaimana dirilatkan oleh ubadah bin Samit R.A yang artinya tidak sah sholat kecuali dengan membaca umul Quran atau surat Al-Fatihah hadis riwayat Bukhari dan Muslim di riwayat tersebut senada dengan hadis Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hiban Rasulullah SAW bersabda tidak sah sholatnya orang yang tanpa membaca surat Al-Fatihah Muhammad Naim Muhammad Hanisa'i dalam buku Masu'uh Masa Il'al Jumhur Wiy'al Fiki Al-Islami yang diterjemahkan oleh Masuri Irham dan Asmul Taman menjelaskan bacaan surat Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat tersebut tidak dapat digantikan dengan bacaan Al-Quran lain dalam hal ini Imam Shafi'i mengatakan seseorang yang meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah padahal dia mampu membaca surat tersebut maka sholatnya menjadi tidak sah akan tetapi jika orang tidak membaca ayat lain selain surat Al-Fatihah maka hukumnya makruh hukum meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah baik sengaja maupun tidak adalah sama yaitu bahwa suatu rokaat sholat tidak sah tanpa bacaan surat Al-Fatihah atau dengan sesuatu ayat Al-Quran yang menyertainya kecuali apa yang disebutkan mengenai makmum insyaallah ta'ala serta orang yang tidak mampu membacanya demikian pendapat Imam Shafi'i dalam kitab Al-Um merujuk pada pendapat diatas membaca surat Al-Fatihah dalam sholat hukumnya adalah wajib bagaimana hukum rukun sholat lainnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika seseorang tidak membaca surat Fatihah dalam sholatnya yaitu salah sholatnya menjadi batal dikutip dari Tirmizi Al-Fatihah adalah surat urutan pertama dalam mushaf Al-Quran umul kitab ini juga disebut obat dari segala penyakit diterangkan dalam tafsir Ibnu Kathir menurut Ibnu Abbas Kotadah dan Abdul Aliah surat Al-Fatihah adalah surah makiyah sementara itu Abu Hroyroh Mujaid Atta Ibnu Yasir dan Azuri berpendapat bahwa Al-Fatihah tergolong surat Madaniyah ada juga pendapat yang menyebut Al-Fatihah diturunkan sebanyak dua kali pertama di Mekah dan kedua di Madinah surat Al-Fatihah memiliki sejumlah nama lain beberapa di antaranya Fatihah tul kitab umul quran umul kitab alhamdu as-salat as-salah al-kans as-sabul masani as-sifa dan Ar-Ruqiyah Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat surat ini diawali dengan lafal basmalah yang termasuk ayat pertamanya berikut bacaan surat Al-Fatihah ayat yang pertama sampai ayat ketujuh Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Alhamdulillahirrobilalamin yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Ar-Rahmanirrahim yang artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang Malik Yomiddin yang artinya pemilik hari pembalasan Iyakanambudwa Iyakanestain yang artinya hanya kepada engkola kami menyembah dan hanya kepada engkola kami memohon pertolongan Iyidina Sirotol Mustakim yang artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus Sirotol Lazi na'an amtalaim Ghoiril Magdubi alehim walad-dolin yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat salah satu keutama surat Al-Fatiyah adalah sebagai obat segala penyakit Imam Asuyuti mengatakan dalam kitab Asbabun Nuzul Al-Fatiyah dapat digunakan untuk merukiyah berdasarkan hadis Abu Syahid dalam As-Sohi yang berbunyi bagaimana kau tahu bahwa ini Al-Fatiyah adalah Rukiyah Sohi Mutafakalai riwayat tersebut muncul saat Abu Syahid membacakan surat Al-Fatiyah untuk mengobati seorang lelaki yang tersengat kalah jengking setelah itu Rasulullah salallahu bersabda kepada Abu Syahid menanyakan bagaimana kau tahu bahwa ini Al-Fatiyah adalah untuk Rukiyah Dalam redaksi lain siapakah yang memberitahu kamu bahwa surat Al-Fatiyah itu adalah Rukiyah Adarimi meriwayatkan dari Abu Syahid secara marfu bahwa Al-Fatiyah adalah obat penawar dari segala jenis racun Riwayat ini termuat dalam Tafsir Ibnu Kathir Watihatul Kitab atau surat Al-Fatiyah merupakan obat penawar bagi segala jenis racun karena itu surat Al-Fatiyah juga disebut dengan Shiva diketahui dari diantara ribuan ayat Al-Quran ada dua ayat yang paling agung diantara keagungan surat-surat lain ada pun pengetahuan betapa agungnya dua surat tersebut disampaikan dalam ceramah Buya Yahya ketika mengisahkan perbincangan antara Malaikat Jibril dan Rasulullah Muhammad suatu hari Rasulullah Muhammad duduk bersama Malaikat Jibril tiba-tiba pintu langit dibuka ini hadis riwat muslim Jibril berkata Wahai Muhammad bergembiralah atas dua cahaya nur dua cahaya ini hanya diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya Rasulullah pun bertanya kepada Malaikat apa kedua cahaya itu oleh Malaikat pun menjawab kedua cahaya yang diberikan Allah kepadamu surat pembuka dalam Al-Quran Al-Fatiyah terdiri dari tujuh ayat dan disebut juga sebagai pembuka Al-Quran ada pun cahaya satu lainnya ayat pamungkas surat Al-Baqarah atau sapi betina dari Ibnu Abbas menceritakan dari pintu itu keluar Malaikat mendatangi Nabi Muhammad S.A.W seraya berkata sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai dua cahaya kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu dan belum pernah sama sekali diberikan kepada nabi sebelummu yaitu surat Al-Fatiyah dan beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah tidaklah kamu baca satu huruf saja membacanya kecuali akan diberi pahala hadis riwayat muslim berikut ayat surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya demikianlah pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah Malaikat-Malaikatnya Kitab-Kitabnya dan Rasul-Rasulnya mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dan Rasul-Rasulnya dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat mereka berdoa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan sisa dari kejahatan yang dikerjakannya mereka berdoa Ya Rob kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah Ya Rob kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Ya Rob kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya beri maaflah kami embunilah kami dan rahmatilah kami engkau lah penolong kami maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 Al-Fatihah maknanya adalah pembuka dinamakan demikian karena secara tertulis Al-Fatihah merupakan surat pembuka Al-Quran dan juga karena dengan dalam surat itu dibukanya bacaan sholat ia diturunkan di Mekah sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang atau surat Al-Fatihah Al-Hijr ayat 87 ayat tersebut mengindikasikan pula bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari tujuh ayat yakni dimulai dengan Al-Fatihah menjadi ayat pertama dan menjadi ayat tujuh sebagai pemungkas surat hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Ibn Abbas bahwasannya Nabi tidak mengetahui akhir suatu surat untuk membedakan surat yang satu dengan yang lainnya maka turunlah Bismillahirrahmanirrahim hadis riwayat Abu Daud Al-Bayhaqi dan Hakim berkata sanat hadis ini Sohi oleh karena itu jika basmala bukan bagian dari surat Al-Fatihah maka ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrabil Alamin dan ayat ketujuhnya adalah surat Al-Fatihah memiliki fungsi dan keutamaan dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya diantaranya adalah yang pertama Al-Fatihah adalah surat terbaik yang belum diturunkan sebelumnya hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ubay bin Qab bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Allah tidak pernah menurunkan surat dalam kitab Injil atau Taurat yang seperti surat Al-Fatihah yakni Al-Sab'ul Masani hadis riwayat tirmizi Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Kathir tafsir tahlili kementerian agama atau kemenak dilit pertama dan dalam tafsir surat Al-Fatihah oleh Idrus Abidin berikut beberapa pokoknya yang pertama Akidah Akidah yang disampaikan Allah SWT dalam Al-Quran kemudian disampaikan kepada manusia melalui Nabi SAW aspek akidah ini mengajarkan mengenai keimanan atau keyakinan yang dikenal sebagai rukun iman yang berjumlah enam iman kepada Allah para malaikat kitab-kitab para rasul hari kiamat serta kodoh dan kodarnya ketauhidan yang dibawa Al-Quran adalah ajaran yang begitu jelas mudah dipahami dan paling sempurna yang mana mempercayai bahwa Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa dialah pencipta sangholik alam semesta dan selainnya adalah maluk yang diciptakannya mengenai mana akidah Tauhid dalam surat Al-Fatihah terkandung hampir di seluruh ayatnya Tauhid yang dimasuk dalam hal ini meliputi Tauhid Uluhiyah Tauhid Rubuwiyah dan Tauhid Asmawah Sifat yang kedua yaitu ibadah ibadah dikatakan sebagai aktivitas yang berdasarkan pada ketentuan ilahi yang berpotensi menjaring kecintaan dan keriduan Allah SWT baik kegiatan yang letaknya dalam hati lisan atau fisik tentang ibadah diterangkan dalam ayat kelima dimana dalam ayat ini Allah SWT secara langsung menjarkan kepada hambanya agar menyembah hanya kepadanya semata ibadah juga merupakan hak Allah dan kewajiban para hambanya yang ketiga hukum-hukum Allah SWT menetapkan sejumlah peraturan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ketentuan-ketentuan ini mengenai jalanan hubungan manusia dengan Allah bersama manusia serta kepada alam semesta adapun di dalam Al-Quran dapat ditemukan sekian banyak ayat yang membahas tentang sejumlah aturan hukum ini tetapi dalam surat Al-Fatihah penjelasan mengenai peraturan Allah SWT dinyatakan dalam ayat 6 tunjukilah kami jalan yang lurus jalan yang membimbing manusia kepada keselamatan serta kesejahteraan hidup dunia akhirat yang keempat janji dan ancaman janji dan ancaman Allah SWT tak pernah dusta dia menjanjikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang bertakwa serta beriman sementara ancaman yang berbahazab akan Allah SWT berikan kepada mereka yang menyukutekannya dan tidak mengikuti ajaran yang dibawa utusannya melalui para nabi dan rasul Allah SWT memperingatkan janji dan ancaman itu yang kelima kisah-kisah Allah SWT sengaja menceritakan berbagai rewayat terdahulu agar menjadi teladan dan bisa diambil pelajaran bagi hambanya yang lain pengutusan terhadap para nabi dan rasul dimaksudkan untuk mengajak umat dan bangsa yang telah lalu kepada jalan kebenaran tetapi banyak yang menolak ajaran dan ada juga yang menerimanya sehingga Allah SWT mengkisahkannya dalam Al-Quran disebutkan bahwa 3 perempat dari isi Al-Quran adalah kisah tentang bangsa dan umat terdahulu dan anjuran kepada manusia untuk mengambil hikmah yang terkandungnya pokok pembahasan mengenai kisah-kisah dalam surat Al-Fatihah terkandung dalam ayat ketujuhnya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nimat bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat yang ketujuh surat ini adalah 7 ayat yang sering diulang surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat terkenal jika dibandingkan dengan surat-surat lain menurut Ahmad Sarwar al-CMA dalam bukunya yang berjudul Tafsir Surat Al-Fatihah disebutkan ada 3 nama yang disepakati untuk surat Al-Fatihah yakni Fatiha Tul Kitab Umul Quran dan Ashabu Al-Masani nama lain surat Al-Fatihah sebagai pembuka yang artinya Rasulullah SAW mengatakan Al-Fatihah adalah Umul Quran Umul Kitab dan Ashabu Al-Masani hadis Riwayat dalam buku Rahasia Dasyat Al-Fatihah ayat Kursi dan Al-Wakiyah untuk kesuksesan karir dan bisnis oleh Ustadz Ramadan surat Al-Fatihah adalah surat Ashabu Al-Masani yaitu 7 ayat yang diulang-ulang Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hijjah ayat 87 yang artinya dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung dirayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Said bin Al-Mu'ala sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda aku akan ajarkan kepadamu suatu surat yang paling utama dalam Al-Quran sebelum engkau keluar majid saya katakan kepada beliau tidakkah engkau mengatakan kepada saya akan mengajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran beliau menjawab Alhamdulillah Herobil Alamin atau Al-Fatihah dia adalah Ashabul Masani dan Al-Quranul Azim yang diberikannya dalam hadis yang lain yang ditulis dalam buku Tafsir Al-Amin berdasurat Al-Fatihah oleh Muhammad Amin Sumah dinyatakan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda tidak diturunkan atau ditemukan dalam kitab Taurat maupun Injil juga tidak dalam kitab Zabur dan kitab Al-Quran sendiri surat yang sepadan dengannya yakni Umul Al-Quran atau surat Al-Fatihah ini dan sesungguhnya surat Al-Fatihah adalah tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam Al-Quran Al-Azim yang aku telah diberinya itulah beberapa alasan mengapa surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ashabu Al-Masani yang kedelapan kisah turunnya surat Al-Fatihah dikisahkan dalam kitab Abu Abu Farad karya Said Muhammad Alawi dan juga dikutip dari beberapa kitab lainnya bahwa ketika surat Al-Fatihah turun iblis dalam siksaan sehingga teman-teman yaitu setan langsung mengunjunginya mereka ingin tahu apa yang salah dengan rajanya itu ketika setan datang mengunjungi iblis iblis berkata kamu tidak perlu datang ke saya untuk berobat atau ke dokter saya tidak sakit secara fisik tapi saya sakit karena saya menerima surat itu mereka yang membaca surat pasti akan diselamatkan dari neraka meskipun tugas terbesar kita adalah semua orang harus pergi ke neraka kata iblis jadi tujuan iblis adalah membawa manusia ke neraka dan salah satu temeng untuk mencegah tujuan tersebut adalah dengan membaca surat al-fatiyah jadi bagaimana dengan siasat setan untuk menjaga cita-cita ini tetap hidup dan berkembang setan pun berkata kami membuat mereka orang lupa membaca surat al-fatiyah sehingga mereka tidak bisa membaca lagi karena jika mereka membacanya kami pasti kalah menurut imam ibn Kathir dan ibn Abbas surat al-fatiyah atau surat dengan nama lain Sabiul Masani adalah surat yang diturunkan di kota Mekah yang mengandung huruf makiyah sedangkan menurut imam abu roi roh imnu yasa dan azuri al-fatiyah merupakan surat madaniah yang artinya dikirim ke madinah namun beberapa ulama mengklaim bahwa surat al-asar atau surat al-fatiyah diturunkan dua kali di madinah dan juga di mekah kemudian di antara perbedaan pendapat tersebut imam ibn Kathir adi masyiki mengatakan bahwa al-fatiyah yang dikirim ke kota Mekah al-mukaroma adalah yang paling mendekati kebenaran pewayuan surat al-fatiyah begitu dramatis sehingga ketika turun setan sangat kesakitan dan terbaring tak berdaya ada korelasi penting saat antara surat al-fatiyah dengan doa yang diucapkan nabi muhammad s.a.w. sebagaimana dirahatkan oleh imam buhori dan imam muslim tidak dikatakan solat tanpa surat al-fatiyah dengan demikian surat al-fatiyah menjadi salah satu rukun yang harus dilakukan dalam solat baik solat fardu maupun solat lainnya ada hingga 17 kali surat al-fatiyah yang wajib kita baca setiap hari yaitu pada setiap rokaat solat begitulah setidaknya surat al-fatiyah menjadi pengantar tawasul kita kepada Allah s.w.t ada alasan mengapa surat al-fatiyah merupakan penghulunya al-quran ia mengandung rahasia yang tak habis-habisnya digali salah satunya tentang kedasyatan mahadiahkan al-fatiyah untuk diri sendiri sebagai temeng dari segala kejahatan maluk halus semua muslim menghafalnya sebab tak diterima solat seseorang yang tidak membaca al-fatiyah dalam solat meski begitu kita terkadang lupa bahwa menghafal surat al-fatiyah bukan hanya sebagai rukun solat tetapi memiliki banyak manfaat sesuai dengan niat orang yang membacanya tahukah sahabat bahwa rukiyah syarih untuk mengobati orang-orang yang terkenasir maupun gangguan jin cukup dibacakan surat al-fatiyah ketahuilah bahwa kita juga bisa merukiyah diri sendiri dengan membaca al-fatiyah untuk diri sendiri setiap merasa tubuh dan jiwa tertekan oleh gangguan jin iblis dan syaitan beberapa contoh gangguan jin dan syaitan yang paling terlihat ketika mengganggu kita adalah selalu merasa gelisah setiap hendak mengerjakan perbuatan atau amalan yang baik dan berpahala pada saat kegelisahan datang dan mengganggu untuk menjalankan ibedah ada baiknya menghadiahkan al-fatiyah untuk diri sendiri adakah dalinya sehul islam ibn taymiyah mengatakan kata ia karena abudu menghapus riah dalam diri seseorang dan ia karena setain menghapus kesombongan sementara sumbu keburukan manusia adalah riah dan sombong jika keduanya terhapus terhapus pula segala penyakit dan kesakitannya dan diberikan pengampunan serta disempurnakan nikmat kepadanya manfaat menghadiahkan al-fatiyah untuk diri sendiri sebagai pelindung dari kodaan maluk halus juga tidak lepas dari asbabul nuzul surat al-fatiyah yang diutarakan gusbah ketika fatiyah turun itu iblis kesakitan jadi iblis begitu kesakitan tersiksa-siksanya cerita gusbah sebagaimana dikutip dari video unggahan kanal youtube jadi ketika anda membaca al-fatiyah dan dijiwai berarti anda melemahkan iblis sekian video kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan yang benar datanya dari Allah SWT hilafat keliru datanya dari saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati